Nah kali ini saya punya tanaman ini namanya di guazu ya jadi guazu itu tanaman yang menurut saya cukup banyak banget sekali dan saya suka dengan guazu karena kenapa satu perawatan mudah sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para penghobi aquascape di seluruh Indonesia kembali lagi bersama channel kami aquascape Senail Indonesia seperti biasa kita lebih mengkedepankan edukasi pendidikan wawasan dan eh dalam dunia ekosistem ya khususnya di aquascape Hai nah kali ini saya punya tanaman ini namanya iguazu ya Nah jadi guazu itu tanaman yang menurut saya cukup lumayan bandel sekali dan saya suka dengan iguazu karena kenapa satu perawatannya mudah sekali yang kedua eh tanpa karbon dioksida dia pun juga tetap akan tumbuh dengan cahaya yang minim ya Nah kali ini saya akan coba untuk sharekan bagaimana cara membudidaya iguazu biar apa namanya cepat tumbuh dan banyak ya Nah yang perlu teman-teman ketahui ya jadi iguazu ini dengan sistem yang dipotong ya dibelah di black ya tapi ada satu syarat ya kalau misalkan kondisi yang harus dipotong sebenarnya tidak tidak bukan anakan bukan remaja tapi yang sudah jadi indukan seperti ini yang saya punya ini iguazu yang sudah indukan dan siap untuk apa namanya melahirkan tunas-tunas baru disininya ya tapi supaya lebih cepat sehat lagi saya akan bagi dua iguazu ini dan bagaimana caranya untuk membagi dua dari sistem eh apa namanya black ya Nah disini saya lihat ini iguazunya teman-teman kita lihat disini akar-akarnya Hai lumayan sehat ya di sini tidak tidak terlihat ada apa namanya tiada tunas-tunas baru yang saya lihat di sini ini ya hanya mungkin kita akan black saja supaya ini pertumbuhannya eh cepat ya Oke kalau teman-teman punya pisau pisau yang apa namanya pisau yang cutter atau pisau apapun juga itu bisa digunakan tapi saya lebih suka dengan pisau yang digunakan pada saat operasi ya jadi supaya lebih oke ya lebih tajam nih Ayo kita pakai sirkum pisau sirkum untuk operasi jadi kita pasang di klaimnya seperti ini teman-teman nih ya kita kunci nah kayak gini teman-teman ya Oke kita mulai teman-teman jadi kita perhatikan dulu kalau misalkan sebelum kita memblek eh dari iguazu ini kita perhatikan eh akarnya dulu jadi akarnya harus dibagi dua seperti ini nih teman-teman seperti ini dan kita lihat dari tunasnya ya dari tunas atau batangnya yang harus di black sebelah mana jangan asal black ya dan ini ini sudah pas di daerah sini untuk membleknya nih teman-teman di sini Ayo kita lihat dulu sebelakangnya nih kayak gini teman-teman kita black sebelah ini kita bagi dua dulu ya Resources て k k k selamat menikmati jadi sistemnya hampir mirip kayak anubias teman teman ya jadi dia apa namanya dibelah ya untuk ditunas ini sudah bisa ini teman 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 ini kita belah dua jadi ini sudah bisa kita untuk membudidaya jadi perhatikan antara batang dan daunnya jadi ini daun kita bisa potong lagi ya kayak gini nah kayak gini teman teman ya jadi kalau menemukan iguazoo iguazoo itu kalau kita menunggu sebetulnya bisa menunggu tunas tunas untuk menumbuhkan kembali yang baru tapi karena pertumbuhan iguazoo itu cukup lama sekali teman teman ya jadi menumbuhkan untuk dua daun seperti ini aja bisa sampai dua bulan teman teman bisa sampai seperti ini untuk pesarnya ya jadi biar cepatnya bagaimana ya harus di black harus dibagi dua atau dibagi tengah gitu teman teman nanti part 2 nya nanti saya akan coba untuk men-sharekan untuk dibagi dua nah jadi ini teman teman ini bisa langsung kita tanam di soil ya atau misalkan tanah ya tapi saya lebih dominansi itu tapi kalau misalkan teman teman mau pagi pasir malang juga sebetulnya tidak masalah tapi kelihatannya pertumbuhannya kurang maksimal teman teman gitu ya oke ini langsung kita tancap aja langsung ke pasir malang atau ke tanah jadi nanti kita akan update kan lagi teman teman bagaimana pertumbuhannya karena ini pertumbuhan dari Iguazu ini cukup lumayan lama jadi mungkin saya akan sharekannya nanti setelah 1 sampai 2 bulan ya minimal 1 bulan setengah kayak gitu ya teman teman oke merupakan ini bermanfaat buat para penghobi di aquascape di Indonesia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih